Rizky Bilar Blunder Rizky Bilar menjadi sosok yang selalu dibicarakan setelah dekat dengan pedang Duk Buda, Lesti Kejora. Bahkan, Rizky Bilar dibuat tak berkutik oleh Gilang Dirga karena Blunder dengan omongannya sendiri. Rizky Bilar medadak terdiam saat Gilang Dirga menyinggung hubungannya dengan Lesti Kejora usai sebut pacaran itu dosa. Saat itu, Rizky Bilar diinterogasi abis-habisan soal hubungannya dengan Lesti Kejora. Meski kerap mesra di berbagai kesempatan, Rizky Bilar tetap membantah bahwa dirinya punya hubungan khusus dengan Lesti Kejora apalagi pacaran. Maka dari itu, Gilang Dirga yang penasraan pun langsung mencecar Rizky Bilar. Ditanya seperti itu, Rizky Bilar kembali menjawab tegas bahwa dirinya tidak pacaran dengan Lesti Kejora. Untuk saat ini, tidak pacaran, jawab Rizky Bilar tegas. Rupanya Gilang Dirga masih tidak puas dengan jawaban Rizky Bilar. Maka dari itu, Gilang Dirga seolah memaksa bahwa Rizky Bilar ini harus pacaran dengan Lesti Kejora. Namun, Rizky Bilar menjawab dengan jawaban cukup bijak. Menurutnya, pacaran itu adalah sebuah dosa dan akan berakhir sia-sia. Ia pun mencontohkan kisah pasangan yang pacaran lama namun berakhir dengan tidak menikah. Ada yang pacaran lima tahun, bertahun-tahun tapi enggak jadi nikah, tegasnya lagi. Akan tetapi, Gilang Dirga makin tidak setuju dengan jawaban agamis Rizky Bilar. Pasalnya, Gilang Dirga menjadi saksi mata bagaimana perlakuan Rizky Bilar setiap harinya kepada Lesti Kejora. Menurutnya, Rizky Bilar kerap ketahuan bersentuhan tangan dengan Lesti Kejora. Suami dari Adiesti Versa ini pun memberikan pertanyaan skakmat untuk Rizky Bilar. Apa bedanya? Kenapa tidak segera kamu halalkan dia? Bukhanya, mendengar timpalan dari Gilang Dirga, Rizky Bilar pun tampak tak berputik. Ia mencoba tampak santai dengan terus memberikan tawa. Kemudian, Rizky Bilar menegaskan tidak pernah jalan berdua saja dengan Lesti Kejora. Namun ternyata, Rizky Bilar punya alasan tersendiri tak segera menikahi Lesti Kejora. Menurutnya, untuk memutuskan menikah itu harus memiliki pertimbangan yang matang. Untuk menguatkan alasannya tersebut, Rizky Bilar bertanya pada Vicky Prasetyo, yang menurutnya sudah berpengalaman. Namun dukannya membela Rizky Bilar, Vicky Prasetyo malah memedeberkan pernikahannya yang gagal. Terima kasih telah menonton!